Selamat datang, jumpa lagi dengan saya Di video kali ini kita akan mencoba menginstal dan sedikit mereview custom room Corvus OS untuk Xiaomi Redmi Note 7 dengan Android 10 Tapi sebelum kita masuk ke inti videonya buat kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan klik tombol subscribe dan jangan lupa nyalakan loncengnya, agar kalian mendapat notifikasi setiap kita update video Oke, kita langsung saja ke video utama Dan untuk informasi buat kalian yang ingin mengikuti tutorial ini, pastikan kalian sudah memenuhi syarat berikut Yang pertama handphone kalian sudah dalam keadaan ter-unlock footloader, sudah terpasang custom recovery atau TWRP dan sudah mendownload semua bahan yang diperlukan yang bisa kalian temukan di deskripsi video Oke, kita langsung saja ke tutorial utama Yang pertama, kita masuk ke cara installnya Matikan dulu handphone kalian Selanjutnya, kita masuk ke custom recovery atau TWRP dengan kombinasi tombol volume atas dan tombol power Dan untuk informasi custom ini tidak berikut Google aplikasi, jadi kita perlu menginstal Google aplikasi secara terpisah Oke, setelah masuk ke menu TWRP Yang pertama, masuk ke menu backup Pilih new backup Dan pilih Dan pilih pilihan tempat penyimpanan Dan disarankan untuk memilih microSD atau penyimpanan lain Lalu, setak semua kontak yang ada Lalu centang semua kotak yang ada Lalu, pilih swap to backup Oke, setelah selesai Langkah berikutnya Masuk ke menu Pilih manage partition Pilih data Lalu, klik centang Kali ini kita akan memformat data dan akan menghapus semua data di internal handphone kalian Jadi, pastikan kalian sudah membackup atau mengamankan semua data di handphone kalian Pilih format data dan ketik yes Lalu, pilih centang Oke, setelah selesai Masuk ke pilihan web Masuk ke menu web Pilih delfik Chat Sistem vendor dan data Lalu, pilih swap to web Oke, setelah selesai Pilih kembali Masuk ke pilihan file Berikutnya, kita mengistall VMware terlebih dahulu Cara ini perlu dilakukan Buat kalian yang masih memakai custom room dengan base under Custom room dengan MIUI 10 atau MIUI 11 versi awal Tapi, buat kalian yang sudah memakai MIUI 11 terupdate atau terbaru Kalian bisa melewati langkah berikut Pilih filenya Lalu, pilih swap to install Oke, berikutnya Pilih kembali Berikutnya, kita menginstall Custom room Corvus OS untuk Xiaomi Redmi Note 7 dengan Android 10 Pilih filenya Lalu, pilih swap to install Oke, setelah selesai install roomnya Langkah berikutnya Kita perlu menginstall Google aplikasi Pilih filenya Lalu, pilih swap to install Oke, langkah berikutnya Kita perlu menginstall Route Magist Pilih kembali Pilih file Magist Lalu, pilih swap to install Oke, langkah terakhir Pilih reboot system Oke, proses penginstall Custom room Corvus OS untuk Xiaomi Redmi Note 7 dengan Android 10 berhasil dan sukses 100% Langkah berikutnya kita masuk ke bagian review singkatnya Oke, setelah semua selesai Berikutnya kita masuk ke bagian review singkatnya Custom room Corvus OS adalah custom room dengan base Android 10 dengan security patch 5 Maret 2020 Dengan kernel yang dibawa adalah Corvus kernel dan untuk launchernya sendiri memakai Corvus launcher yang tidak jauh berbeda dengan pixel launcher dengan tambahan seperti setup setting icon setting home screen setting gesture dan setelan lainnya dan di custom room Corvus OS ada menu khusus atau setup khusus dengan nama Dirty Tweaks menu ini bisa kalian akses di bagian setelan lalu pilih Dirty Tweaks di menu ini terdapat beberapa pilihan setup seperti Corvus part dengan fitur yang mencakup di sound enhancer setting audio bawaan stock UI lengkap dengan preset yang bisa kalian coba lalu menu FPS info overlay menampilkan frame per second di bagian pojok kanan atas lalu menu display calibration dengan fungsi utama mengatur kombinasi atau komposisi warna untuk tampilan layar lalu menu enable USB fast charging dengan fungsi mempercepat pengisian daya saat terkoneksi dengan komputer terutama dengan USB 3.0 lalu setting notifikasi dengan setup seperti head up option charging animation dan 8G lighting dan menu miscellaneous dengan pilihan setup rounder corner screen animation screenshot tipe dan screen of animation dan ada pilihan gaming mode dan setting dashboard condition lalu menu lock screen dengan setup lock screen item yang berisi lock screen shortcut lock screen style dan lock screen charging animation serta fitur untuk pengaturan status bar lalu di menu status bar terdapat beberapa pilihan setup seperti battery option dengan fungsi mengganti ikon baterai menampilkan presentasi baterai dan menu baterai saver lalu menu career label dengan fungsi menampilkan nama operator yang kita pakai lanjut ke menu clock option dengan fungsi utama mengatur tampilan letak dan format jam yang ingin kita pakai dan pastinya dengan beberapa pilihan yang tersedia lalu menu icon manager dengan fungsi setting icon di status bar setting custom logo lalu masuk ke menu traffic indicator dengan fungsi utama dan pastinya menampilkan kecepatan data kita pakai dan kita pergunakan dan menu terakhir di bagian hardware berisi tentang button navigation dan power menu dengan tambahan advance restart dengan fungsi menambahkan pilihan saat kita menekan tombol power dan di bagian setting juga ada menu tema yang cukup menarik untuk dicoba dengan beberapa pilihan setting seperti ancient color font type dengan fungsi mengganti huruf atau font dan icon set untuk mengganti bentuk icon dan pastinya ada sistem theme yang berisi tentang tema terang tema gelap dengan beberapa pilihan seperti google drag peach black selaris black cocox dan bucket grain dan di luar dari menu kustomisasi yang beragam daya tahan baterai di custom room corvus OS untuk xiaomi redmi note 7 dengan android 10 daya tahan baterai di custom room corvus OS untuk xiaomi redmi note 7 dengan android 10 yang cukup baik menurut saya pribadi tapi tidak cukup baik dibandingkan custom room pixel experience dengan screen on time yang didapat untuk saat ini 3 jam 31 menit dengan sisa baterai 46% dengan pemakaian seperti bermain game streaming video social media dan berbagai aplikasi lain dan skor antutu yang didapat di custom room corvus OS untuk xiaomi redmi note 7 dengan android 10 mendapat nilai 117 ribu dan untuk performa bermain game di custom room ini saya rasa cukup baik meski ini belum bisa dikatakan memuaskan dibanding custom room lain dengan kendala yang masih terjadi yaitu fps drop meski tidak terlalu sering dan mungkin juga pengaruh dari daya tangkap sinyal yang kurang baik dan untuk bermain game PUBG mobile di custom room ini masih mendapat setting medium dengan maksimal grafik yang didapat smooth high dan untuk multitasking sendiri bisa dikatakan cukup lancar tapi tidak selancar memakai custom room pixel experience berpindah aplikasi cukup baik buka tutup aplikasi di recent tape tidak mengalami relevan ulang dan kesimpulan untuk review custom room corvus OS untuk xiaomi redmi note 7 dengan android 10 saya rasa cukup baik dan custom room ini bisa menjadi opsi kedua atau pilihan kedua diantara custom room diantara custom room base OSP lain dengan android 10 tapi buat kalian yang ingin mencoba dan bisa memaksimalkan performa dari custom room ini dengan custom kernel dan berbagai modul lainnya saya rasa bisa menjadi salah satu pilihan saya rasa bisa menjadi salah satu dari daftar custom room yang layak sekian video cara install dan review custom room corvus OS untuk xiaomi redmi note 7 dengan android 10 dan jika ada hal yang ingin ditanyakan atau disampaikan bisa kalian tulis di kolom komentar dan jangan lupa untuk dukung channel ini dengan cara klik tombol subscribe like share dan komen terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya terima kasih